Saya akan berbagi tips kepada Anda bagaimana cara memasuki Singapura tanpa ribet dan semudah membalik telapak tangan. Halo, Assalamualaikum. Perjalanan umroh lewat darat, ini memang membuat saya was-was saat ingin memasuki Singapura. Maklum walaupun sering, tapi cerita dari sana-sini membuat saya gugup untuk datang ke Singapura. Sebab yang saya lihat di internet, bahwa memasuki Singapura itu banyak sekali persaratannya. Bahkan ada yang mengatakan harus bayar asuransi, kemudian menguduh aplikasi, dan segala macam. Namun, setelah saya alami kemarin, ternyata masuk ke Singapura begitu mudah dan tidak ribet seperti yang diceritakan. Nah, saya belum mau keluar ke imigrasi. Saya mau istirahat dulu di sini, karena semalaman tadi di Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin pagi ini saya mau ke toilet dulu, dan mau isi air minum gratis. Untuk masuk ke suatu negara, memang bagi backpacker harus cermat dalam mencari informasi. Jangan sampai terjadi permasalahan. Beberapa tahun lalu, teman saya yang mau berangkat ke Brazil, ternyata ditolak oleh Belanda. Dia menggunakan pesawat KLM dari Qatar Transit Belanda dan menuju Brazil. Ternyata, di Belanda, mereka diminta visa transit. Jadi, kalau kita cepat men-update informasi, kita mungkin bisa men-schedule tiket atau mencari alternatif lain. Maka untuk itu, langkah pertama yang saya lakukan sebelum masuk ke Singapura adalah mencari informasi apa saja yang diperlukan untuk memasuki Singapura. Meskipun pesawat saya jam 6 subuh, saya sudah datang ke Bandara Soekarno-Hatta sore hari. Jadi, saya gunakan waktu itu untuk mencari informasi apa sebenarnya yang diperlukan oleh imigrasi Singapura, sehingga jika ada sesuatu yang perlu dipersiapkan dengan waktu yang lama, saya masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Ternyata, yang diminta oleh pihak Singapura adalah air-reval card yang kita isi secara online. Sebelumnya, kita isi secara manual, baik di pesawat maupun di kedatangan, tetapi saat ini diisi secara online. Itu saja. Jadi, asuransi pertanggungan yang sampai 30 ribu dolar Singapura itu bagi mereka yang tidak vaksin. Tidak memiliki kartu vaksin 1, 2, dan 3. Jadi, mereka tidak mau tahu alasan apakah Anda jantungan atau tidak bisa dipaksin. Mereka hanya minta kartu vaksin. Bukti vaksin. Kalau tidak, Anda harus membeli asuransi untuk pertanggungan Anda di Singapura. Nah, bagaimana kartu vaksin? Ya, diam-diam aja deh. Bisa kok dibeli. Buktinya banyak orang yang bisa beli kartu vaksin 1, 2, 3. Maka yang kita lakukan adalah mengisi kartu vaksin tadi ke dalam raffle card tadi. Jadi, yang ditanya itu butiran paspor, tanggal keberangkatan, tanggal kedatangan, nomor penerbangan, sudah vaksin belum? Nah, yang paling penting kita kan punya tiket pulang. Jadi, intinya masuk Singapura, isi ICA, dan Anda sudah vaksin, punya tiket pulang, dan Anda ada jelas hotelnya di mana? Diisi aja. Di dalam ICA tadi ada pilihan hotelnya. Pilih aja yang murah. Tapi sebenarnya nggak ditanya juga oleh imigrasi. Ngapain? Dia nanya. Ternyata, memasuki Singapura ini tidak seribet seperti informasi yang saya dapatkan di internet. Tidak. Yang penting, kita sudah vaksin 3 kali, dan informasi ini kita masukkan saat kita mengisi raffle card yang bisa kita unduh di Play Store, yaitu ICA, imigrasi Singapura. Saat masuk, penampilan kita, kita jaga. Bagaimana kita itu kelihatan ya tajir, tidak seperti pelangga plongo, gitu kan? Mungkin Anda penasaran, kenapa Andi Madinah itu gayanya kumpet-kumpetan pakai kacamata dan pakai airpun gini. Ini memang salah satu trik untuk melewati imigrasi Singapura. Kita harus kelihatan tajir, dan bukan niat untuk cari kerja ke sini. Tetapi itu memang 1% faktornya. Dan yang paling besar adalah 99% takdir Allah SWT. Kalau Allah takdirkan untuk tidak masuk, meskipun gayanya seperti apa, ya tetap tidak masuk. Jadi masuk ke Singapura itu tidak seribet seperti yang diceritakan di internet itu. Yang penting sudah vaksin. Unduh aplikasi ICA, jadi imigrasinya itu tinggal membuka onlinenya, scan paspor. Kalau sebelumnya kan dia lihat, dia baca kertasnya. Sekarang dia cuma lihat onlinenya, gitu. Kemudian kita suruh sidik jari dan difoto. Mudah, mudah sekali. Tidak sesusah yang dibayangkan. Yang penting sudah vaksin, punya tiket pulang, dan jelas alamat hotelnya. Meskipun hotel itu tidak kita tinggali atau fiktif. Karena imigrasi nggak sempat sih mau nanya hotelnya di mana, harganya berapa. Itu saja informasi buat teman-teman yang mau masuk ke Singapura. Tonton terus video ini. Video saya ini video berseri perjalanan umroh lewat darat. Saat ini saya sedang berada di Singapura. Besok mau ke Johor, Malaysia. Tetapi sebelumnya saya buat informasi-informasi dulu tentang Singapura dan ya jalan-jalan mumpung di Singapura gitu kan. Nah, maka dari itu jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng dan tonton terus video Andi Madinah. Semoga Allah SWT memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!